Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Enjoy Yo 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 Halo guys kemudian lagi bersama gue Di channel youtube peace Oke jadi di video kali ini Gue mau kasih tau lagi Cara dapetin item gratis lagi di roblox guys Oke jadi Gue bakal kasih lagi konten yang kesukaan kalian Dimana kita bakal berburu item-item gratis lagi guys Nah buat kalian yang suka dengan item gratis Jangan lupa di like dulu dong guys Oke sebelum lanjut ke videonya Disini gue mau ngingitin dulu Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu guys ya Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya Buat kalian yang suka item-item gratis Gue sering banget bikin video konten-konten item gratis Jadi jangan lupa buat di lonceng Biar kalian gak ketinggalan update item-item gratis di roblox guys Oke disini kita bakal langsung aja lanjut ke videonya Gimana cara dapetin item gratis di video kali ini guys Let's go Oke guys sekarang kita langsung aja lanjut Cari map-nya Disini kalian cari map namanya itu Despeakable.me 4.hob Kalian cari Despeakable.me 4.hob Terus kalian pilih aja yang pertama ini guys Kita pilih yang pertama Yang nama map-nya itu Despeakable.me 4.hob Yang nama developer-nya Universal Victors Di F4 Jadi kalau udah ketemu map-nya Disini kita langsung aja masuk ke dalam game-nya guys Nah oke guys sekarang kita udah masuk ke dalam game-nya nih guys Jadi kalau udah masuk ke dalam game-nya Disini gue mau kasih lihat Jadi buat dapetin item gratis di map ini Kalian harus kumpulin poin banana Nah ini guys kalian lihat di bagian atas ini Ada kayak gambar pisang Jadi kita disuruh ngumpulin poin banana ini guys Jadi setiap itemnya itu dia harus kita harus ngumpulin Berapa ribu banana buat dapetin itemnya Disini gue bakal kasih tau dulu Cara dapetin banana guys Disini ada dua cara buat dapetin banana-nya Ya kalian bisa dapetin banana dari 2 mini game ini guys 2 mini game ini Yang pertama bisa kalian mainin di mini game yang story mode ini guys Nah kalian bisa mainin yang di story mode Terus kalian klik aja di sini Yang pertama Jadi disini kalian bisa dapetin 200 banana Kalau kalian nyelesain misinya dalam waktu 3 menit 30 detik guys Nah jadi kalau kalian nyelesain di bawah 3 menit 30 detik Kalian bakal dapetin 200 banana Oke disini gue bakal coba Kita bakal coba mainin dulu Nah kalian klik aja Nah sekarang kita udah masuk ke dalam mini game-nya nih guys Kita tinggal klik-klik aja Klik skip Nah disini caranya gampang banget Nah kalian tinggal main sesain hobby-nya Kayak gini Mungkin bedanya disini gue bakal percepat aja ya Biar kalian gak kelamaan nunggu Jadi cara sesain hobby-nya juga gampang banget Gis kayak gini tuh Aduh disini juga ada checkpointnya Jadi kalau kalian mati Kalian gak bakal ulang dari awal Oke 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 Nah kita berhasil nyisahin hobby-nya dalam waktu 3 menit nih guys kalian lihat Kita udah nyisahin dalam 3 menit Disini hobby-nya udah selesai nih Kita klik aja skip Nah disini kita udah berhasil dapetin 200 banana-nya Karena kita berhasil nyisahin dalam waktu di bawah 3 menit 23 menit 30 detik guys Ini kita langsung klik aja oke Kita bakal balik ke lobby lagi guys Nah kita udah balik ke lobby dan disini gue kasih tau Cara kedua berdapetin banana-nya Kalian bisa main di new yang ini guys Display mode race mode ini guys Kalian bisa mainin yang race mode Disini kalian bisa dapetin Sebuah sebanyak 1000 banana Sekaligus Dalam waktu 12 menit Kalau kalian bisa berhasil menyelesaikan di bawah 12 menit Kalian bakal dapetin 1000 banana guys Ini cara yang paling worth it banget Menurut gue Buat dapetin banana guys Kalian lihat disini gue punya 9000 banana Ini gue berhasil dari main di race mode ini guys Kini gue kasih tau caranya Kita klik aja oke disini Nah sekarang kita udah masuk ke dalam mini gamenya guys Caranya disini gampang banget Kalian tinggal main aja Disini kita main kayak di Papan eh bukan papan nih Kayak di skuter gini guys Kita menyelesaikan lobbynya tuh kayak di skuter gini Kita tinggal selesain sampai 100% yang di atas ini guys Kita bakal coba selesai dulu ya Sampai jumpa Oke guys sedikit lagi ini kita udah hampir selesai Nah ini dia garis finishnya Satu sen Nah disini kita udah berhasil nyasain Dalam waktu 6 menit 45 detik guys Gampang banget Kita udah dapetin 1000 Banana nya Disini kalian lihat tadi Poin banana gue itu 9000 ya Sekarang udah jadi 10.000 Udah nambah poinnya Jadi itulah cara cepet buat dapetin Poin banana nya guys Disini kita bakal coba balik lagi ke lobby Kita masuk ke portal ini Nah sekarang kita udah balik ke lobby lagi nih guys Jadi gue saranin kalian buat kumpulin dulu Banana sebanyak-banyaknya guys Disini Kalau kalian udah ngumpulin Banana nya udah banyak banget Kalian pergi ke bagian mesin Mesin ini guys Kita klik di bagian mesin ini Nah disini Item-item Ada banyak pengen item yang bisa kalian ambil guys Tapi disini yang lainnya masih dalam Coming soon ya Kalian bisa tunggu Nah jadi disini gue udah dapetin yang ini guys Gue udah dapetin kacamata yang minion ini Jadi untuk dapetin kacamata yang minion ini Kalian butuh 5000 poin banana guys Nah jadi untuk kacamata butuh 5000 Untuk yang lainnya bisa jadi Bisa lebih tinggi guys Bisa 10.000 50.000 Nah jadi makanya gue saranin buat kalian Kumpulin dulu Banana sebanyak-banyak ya guys Nah Btw disini gue bakal kasih tau Gue bakal seliat klip Dimana gue ngeklaim item ini guys ya Kita lihat dulu klipnya Nah oke jadi ini dia Clip dimana gue ngeklaim itemnya Jadi makanya gue tadi saranin ke kalian Buat kalian ngumpulin dulu Poin banana sebanyak-banyaknya guys Karena disini kita bakal rebutan sama player lain Dimana kalau waktunya udah mau habis Itu kita harus cepet-cepet keklaim itemnya guys Jadi kalau kalian gak cukup poin Takutnya kalian kurang Terus kalian harus rebutan Kalian gak bakal dapet Mungkin disini kita bakal Lihat dulu Nah langsung ngeklik-ngeklik gitu Buat dapetin Nah ini kebetulan banget Gue bisa dapetin guys Gue kedapet Disini kita langsung aja klik beli Nah disini gue udah dapetin itemnya Nah disitu tadi gue bilang Jadi kalian kumpulin dulu Poin banana kalian sebanyak-banyaknya Karena disini Kalau kalian udah cukup Kalian bakal nunggu Waktu dimana Itemnya itu bakal keluar guys Nah jadi pas waktu yang keluar itu Kalian bakal berebutan Dengan player lain Oke Nah jadi itulah Clip dimana Gue Dapetin itemnya Jadi disini karena gue udah dapetin itemnya Gue bakal kasih Lihat itemnya Seperti apa ya Oke sebelum gue mau ngasih Lihat itemnya Disini gue mau ngasih Penjelasan sekali lagi Disini kan gue udah dapetin Satu ini guys Untuk yang lainnya Ini kalian bisa dapetin juga Tapi kalian harus tunggu dulu Untuk yang ini tuh Masih dalam satu hari Tiga jam lagi mungkin nah besok dia bakal Baru ngebuka yang ini guys Nah jadi Buat yang lainnya juga sama Kalian tinggal tunggu aja Waktunya kalian bisa lihat Waktu dibawahnya ini Kalian tinggal tunggu aja Nanti kalau waktunya udah mau habis Dia bakal bisa diklaim guys Dengan poin banana kalian Oke disini kita akan langsung aja Lanjut ke inventory roblox kita ya Oke untuk itemnya disini Kita cek di bagian Kostumisasi Aksesoris Face Kita coba di bagian face Nah ini dia Untuk itemnya kita kira kayak gini guys Yang kita dapetin tadi Kayak kacamata minion gini guys Ini lucu banget Dan juga masih ada banyak banget lagi tadi Yang aksesoris-aksesoris minion Yang bisa kalian dapetin guys Untuk yang kita dapetin baru ini ya Mungkin nanti gue bakal dapetin lagi Kalau itemnya udah kebuka guys Jadi gue bakal sedikit dulu Untuk itemnya kayak gini Ini lucu banget Jadi buat kalian yang mau ambil buruan Diambil guys keburu Nanti kalau item selanjutnya kebuka Item yang kacamata ini Dia bakal sold out guys Oke Oke guys Untuk map selanjutnya Disini kita cari map Namanya itu Strongman Simulator Nah kalian cari Strongman Simulator Terus kalian pilih aja yang pertama ini guys Strongman Simulator yang pertama Yang nama mapnya itu Strongman Simulator X ICC Yang nama developernya The Gang Stockholm Oke disini Jadi kalau kalian udah ketemu mapnya Kita langsung aja masuk ke dalam gamenya guys Nah oke guys Sekarang kita udah ada di dalam gamenya nih Jadi kalau kalian udah masuk ke dalam gamenya Kalian pergi ke bagian yang sebelah kiri ini Yang kayak ada papan billboard uji sih gini guys Ini kalian lihat Dari tempat spawn kita pergi ke sini ya sebelah kiri Nah disini kalian bisa lihat ada 3 limited item yang bisa kalian ambil guys By the way kita bakal dapetin yang ini Yang kemarin belum rilis sekarang udah rilis ya Jadi kita bakal ambil Kita bakal selesai misinya Untuk yang dua ini Kita udah ambil di video yang kemarin Di video yang ini Nah jadi buat kalian yang belum nonton Yang mau tau cara dapetin kedua item ini Kalian bisa lihat yang di video sebelumnya Nah jadi nih khusus untuk video kali ini Kita dapetin yang ini Karena yang ini kemarin itu Dia masih belum rilis ya Masih coming soon Sekarang dia udah rilis Dan kita tinggal selesai misinya Oke jadi misinya juga Enggak terlalu beda Enggak ini Enggak beda sama yang lain Mirip-mirip Disini misinya kita disuruh Beatong in the cricket challenge 3 kali Disini ada gue udah nyesain 2 kali Satu kali lagi Terus disini kita disuruh drag 1500 item Nah disini gue juga udah nyesain Yang drag 1500 item ya guys ya Terus ada revisit 5 different days Nah revisit 5 different disini Kalian disuruh buat join ke gamenya Ada setiap hari guys Dalam 5 hari berturut-turut Kalian harus join ke gamenya Dan disini gue juga udah selesain Tinggal satu yang berdoang yang belum gue selesain Yaitu yang cricket challenge 3 time Ini juga gampang banget Jadi kalau buat selesain yang cricket challenge time ini Kalian main yang di cricket challenge disana Buat drag 1500 item Kalian drag 1000 drag itemnya disini guys Kalian pergi yang di bagian sini Nah kalian drag drag in aja Yang ini guys Misalkan kalian nih bawah 10 nih Kalian drag sampai ke ujung sini Pcsai Nah itu bakal nambah poin kalian guys Kalian poin kalian bakal nambah Kalian tinggal tarik aja sebanyak 1500 guys Nah jadi kalau udah Kita bakal lanjut ke missing selanjutnya Yang itu bisa di madri friend days Udah kita join ke gamenya selama 5 hari berturut-turut ya Terus yang terakhir Bitong ini cricket challenge Nah ini kita bakal langsung aja selesain Caranya gampang banget Kita tinggal masuk ke cricket challenge guys Jadi kalau kalian udah nonton yang video sebelumnya Buat ngalain cricket challenge Kalian harus punya power sebanyak Berapa kemarin itu kalau gak salah 3000 power kita Apa 444.000 4.000 power kita baru bisa ngalain cricket challenge ya guys ya Oke disini kita akan langsung aja Coba kalahin sih cricket challenge ya guys ya Di sitong Kita masuk ke sini Nah disini kita tinggal Tap-tapin aja layar guys Kita tinggal tap-tapin layar aja Oke ini gampang banget Jadi kalau kalian udah punya power yang gede Ini buat ngalain sitong ini gampang banget guys Tuh ini di kita udah ngalain Nah disini kita udah ngalain Siketong sebanyak 3 kali ya guys ya You bet me I'll try Nah kalau kita udah nyasain misinya disini Pop-up pembeliannya bakal langsung muncul guys Kita langsung bisa ambil ujisinya Kita langsung klik aja claim Kita ambil Nah kita sudah dapetin itemnya By the way Kalau kalian Kalau kalian gak kepencet claim tadi Gak apa-apa Kalian bisa claim lagi aja Di bagian ujisi tadi guys Nah jadi kalau kalian misalkan tadi gak ke claim ya Kalian kegagal Kalian bisa claim dari sini guys Nah oke Jadi disini karena kita udah dapetin itemnya Kita bakal coba cek ke dalam inventory roblox kita guys Nah untuk itemnya bisa kalian cek di bagian kostumisasi Head dan body di hair Jadi kita dapetin satu itemnya itu Rambut ya guys ya Sini kita bakal coba buat pake Nah jadi untuk tampilan itemnya itu kayak gini guys Tunggu bentar Gue coba lepas kacamata ini gue dulu Bentar Nah kita dapet semacam rambut kayak superhero Kayak gini guys Ini keren banget nih Warna merah kayak tema superhero gitu guys Jadi buat kalian yang suka Kalian buruan ambil guys ya Tadi stoknya masih ada juga Sama yang lain juga masih stoknya masih ada semua Kalian tinggal ambil aja Buat ambilnya Bila penjelasan gue masih ada yang belum jelas Kalian bisa komen aja di bawah Nanti gue bakal bantu jawab ya guys ya Nah oke Jadi itulah beberapa item gratis yang kita dapetin di video kali ini guys Nah jadi menurut kalian itemnya keren-keren gak Jangan lupa buat di like Like dulu guys Kalau kalian suka dengan item-item gratis yang kita kasih di video kali ini Oke Disini Gue mengucapin masih banyak Pada yang udah nonton Semoga video kali ini Bermanfaat buat kalian semua Dan jangan lupa kalian share Biar teman-teman kalian juga tau Gimana cara dapetin item gratis di video kali ini guys Oke disini langsung aja kita bakal udahin Sampai jumpa di list konten Sampai jumpa di uh Nenayu Fernandz hero è sub indo by broth3rmax